Intro Dunia Maya kembali bergemuruh dengan momen mengharukan antara Umi Pipi, ibu dari aktor muda Abizar Al-Ghifari, dan aktris cantik nan berbakat Cynthia Mariska. Kehadiran mereka berdua di perayaan ulang tahun Cynthia yang ke-25 pada selasa 5 November 2024 menjadi sorotan hangat. Umi Pipi yang dikenal dengan karakter keibuannya yang mendalam, memberikan perhatian istimewa pada sosok Cynthia yang ia anggap dekat dan spesial. Terlihat dalam sebuah live, Umi Pipi menunjukkan kasih sayangnya kepada Cynthia Mariska bak seperti anak sendiri. Bahkan dalam momen tersebut, Umi Pipi mempersembahkan hadiah penuh makna sebukit bunga segar dan tas mewah dari Louis Vuitton. Tak hanya itu, Umi Pipi turut menuliskan pesan harapan di media sosialnya penuh kasih sayang dan doa. Hai Nengku, Cynthia Mariska. Selamat hari lahir, Salihah. Aku berharap Allah memberi kamu kebahagiaan. Good vibes, pokoknya harus sehat. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah momen saat Umi Pipi melakukan panggilan video mempertemukan Cynthia dengan Abizar. Terlihat Abizar yang tengah disibukkan dengan pekerjaannya dan harus berangkat ke medan esok pagi. Tetap menyempatkan diri mengucapkan selamat ulang tahun. ADB said, happy birthday. Maaf gak bisa datang, tadi ada kerjaan dan besok pagi harus ke medan. Sehat terus, sukses terus. Tutur Umi Pipi dengan senyum bangga. Unggahan yang menangkap momen manis ini sentah menjadi viral, disambut ribuan komentar positif dari para penggemar. Banyak yang memuji kehangatan interaksi mereka dan bahkan mendukung hubungan keluarga Umi Pipi dan Cynthia yang penuh perhatian. Semoga langgeng dan harmonis terus ya. Suka lihat hubungan mereka yang penuh perhatian, tulis seorang netizen. Tak sedikit pula yang berkelakar, Abizar nih kapan ketemu langsung sama Cynthia. Gak usah lewat video call terus. Momen hangat ini sukses menyebarkan gelombang kehangatan, menciptakan senyum di hati banyak penggemar yang turut bahagia melihat kedekatan mereka. Terima kasih.